menggarekan perkenalkan diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sebelum saya perkenalkan, nama saya Dikalfin Hasan biasa dipanggil dikibarkan asli dari Temagung, lahir di Kabupaten Kendal tapi besar di Kabupaten Magelang saya kemudian ini yang mau saya omongin ini bahkan konten konten kreator karena tadi saya mendengar Go Sabro ini bilang tentang Youtube nanti di Kabupaten Magelang saya kalau tidak kirim link Youtube jadi saya mau bicara tentang konten kreatif saya mulai bikin konten itu mulai dari sejak umur berapa ya kelas 3 SD, itu saya sudah mulai latihan aplikasi Photoshop kemudian sampai sekarang sampai kuliah ini semester 7 ini masih bermain Photoshop juga namun sekarang saya sudah beralih ke konten video nah ini mulai saya merambah sama teman-teman itu merambah ke konten Youtube kebetulan konten yang kita angkat itu konten tentang musik jadi mungkin kita agak sama agak sama beda kita sama-sama konten kreator dan kita sama-sama vokalis saya vokalis tapi bedanya band saya bubar gak percaya sama vokalisnya itu kebetulan kita juga kemarin bikin video klip dan lagu dengan judul berjuta itu lagu IPPNU asli Kabupaten Magelang itu dari PC kalau ya terima gaji kalau rekan-rekan kita mau nonton silahkan di lihat aja teras studio itu ada lagunya disana itu kemudian yang mau saya tanyakan ini pertanyaannya menurut jenengan itu apakah ini saya mau tanya tentang tips tips jenengan sebentar kok bingung saya gini teman-teman saya itu bilang kontenmu IP karyamu IP terus videomu keren tapi kok kamu bisa kalah sama yang lain gitu padahal mereka itu cuma pakai HP padahal mereka itu cuma tulisan kadang cuma video-video ambil di Youtube terus kasih lagu itu pun lagunya cuma rekaman pakai HP nggak di studio tapi konten kamu yang bikinnya dari mulai dari recording mixing mastering videonya pakai kamera asing puluhan juta terus editingnya pakai aplikasi yang di PC, di komputer tapi kok kalah sama yang di HP itu loh itu menurut jenengan tips dari jenengan buat biar saya terkenal itu gimana gitu maksudnya karya-karya kami itu biar tempat tangan sih main orang grogiki grogiki ya Allah biar bisa viral viral biar konten saya bisa dinikmati banyak orang itu gimana mungkin ada tips dari jenengan apakah influencer juga sangat penting dalam publikasi jadi sebuah konten kreator atau ataukah saya harus kolaborasi dengan jenengan gitu oh iya Gus kita kan deket Kabupaten Magelang sama Jogja gitu kapan-kapan collab gitu ya nanti nanti jenengan nanti dijawab ini ya satu saya minta tips terus kedua apakah influencer itu penting buat publikasi konten kita kemudian apakah jenengan bersedia collab dengan kita yang ketiga instagram jenengan nopo itu saja terimakasih dari saya di kolom inasan kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh monggo Gus ini rekannya luar biasa konten api bikinnya juga butuh effort luar biasa tapi ragnar terkenal sebenarnya pertanyaannya cuma satu saget collab kali jenengan buatan ini warahnya gitu monggo Gus ditanggap itu mitos pertama yang harus dihancurkan adalah kerja keras anda tidak sama hubungannya dengan hasil yang terjadi mana mau pakai mic 300 juta apakah itu memastikan penontonnya banyak enggak juga tapi keuntungannya di dunia internet adalah anda punya analitik jadi anda punya feedback langsung dari anda bikin 100 mana yang paling banyak diikuti aja terus oh ini yang ditontonnya paling banyak nih ngikutin kesitu kalau tujuan anda nanyalah paling semakin banyak subscriber semakin banyak yang nonton ikutin itu terus oh ini yang paling banyak nih kemungkinan misalnya kan nanti ada satu nih yang paling banyak viewernya nih kira-kira alesannya apa nih apa karena kontennya atau cara ngomongnya atau bajuku atau mana bikin teori anda punya 5 teori anda bikin 5 video berdasarkan teori masing-masing satu lihat mana yang paling tinggi oh ini berarti teori yang paling bener kemungkinan dua tiga teori paling tinggi itu anda reproduksi lagi jadi itu seperti evolusi evolusi yang terbaik anda reproduksi lagi yang enggak ada penontonnya enggak usah diulangi yang enggak ada penontonnya kok jadi baik buruk itu bukan pandangan personal untuk sebuah karya yang dirasakan oleh orang banyak itu hanya feedback orang lain yang bisa apa namanya memberi kita cermin yang paling tepat dan yang paling susah adalah jujur bercermin itu paling susah kita seneng A kita paling enggak seneng B yang terkenal ternyata B anda cari alesan ini cuma beruntung ini sebenarnya A yang lebih bagus oh jauh kalau anda melihat data jujur karena tujuan anda untuk apa namanya penonton paling banyak berarti wasitnya adalah yang penonton paling banyak sesederhana itu dan kalau anda melihat mau kolaborasi sama saya itu juga enggak akan menghasilkan penonton banyak saya yakin karena saya tahu persis metrik saya di sosial media seperti apa kalau saya ngomong kalau saya ada di apa namanya youtube itu penontonnya enggak banyak enggak terlalu banyak yang lebih banyak itu kalau provokatif ngomong apa ngece itu jauh lebih banyak lebih mudah tapi saya kemarin menemukan juga di ada video ada satu channel yang isinya kerajinan bikin sendal dari ban itu viewernya 6 juta 12 juta 3 juta dia kerajinan pakai ban nah kamu enggak tahu enggak tahu apa yang bakal jadi viral itu enggak ada orang tahu kalau ada rumusnya semua orang pasti akan melakukan yaudah ini berarti hit and miss semuanya jadi anda harus mengecilkan untuk membesarkan kemungkinan menjadi viral yang bisa dilakukan itu bukan memastikan bahwa produkmu akan viral gimana caranya mendekatkan itu siratol mustakim jalan tunjukkan jalan yang benar siapa yang menunjukkan google analytics viewernya paling banyak itu oke anda analisis disini perlunya teori orang saya debak-debaan 15 video pertama 20 pertama terserah bebas setelah itu anda lihat oh ini yang paling banyak nih kesitu oh ini yang paling banyak kesitu oh ini yang paling banyak segitu gitu terus evolusi jangan pernah berhenti evolusi jadi anda punya prioritas yang pertama prioritasnya apa yang kedua prioritasnya apa yang pertama karyamu atau penontonnya misalnya gitu kalau yang pertama karyamu penontonnya sedikit harusnya kamu gak masalah kalau yang nomor satu adalah karyamu eh yang nomor satu adalah penontonmu karyamu harus berani dirubah untuk menyesuaikan penonton tersebut logis saja sederhana ini gak saya pakai perasaan kadang-kadang kita ini egonya yang tidak bisa dibunuh kamu kalau gak jelas tujuannya makanya perlu ditulis tujuan kuiki itu jangan jadi prioritas pertama lainnya patuh pada tujuan itu makanya islam mengajarkan tujuan akhirmu adalah akhirat agar semua perilaku kita merefleksikan ini ke akhirat masuk surga peneraka ya akhirat disening Tuhan atau enggak ya itu disuruh jadi prioritas secara dogmatik secara peradaban karena kalau mau di dianalisis detil ya mumet apa namanya itu sangat kompleks apa social engineering dengan cara islam itu walaupun menurut saya paling advance di dunia tapi belum ada yang membedah itu secara sudut pandang modern masih dengan sudut pandang lama semua tentang islam itu eh saya malah belok ini tapi tentang youtube itu tadi patuh pada matrix enak kok sekarang anak milenial itu enak banget zaman kumpian aku bikin lagu enggak tahu dari satu album yang paling banyak didengerin yang mana jadi saya enggak bisa tuning saya cuma tahu misalnya ada 2 atau 3 hits oh ini ini yang lebih banyak ini pendengarnya nih paling lama di radio nih di radio 6 minggu yang ini 10 minggu berarti ini lebih banyak didengerin nih besoknya dari satu orang tua itu menghasilkan anak berapa dari orang tua 2 yang tertinggi menghasilkan anak berapa paham ya proses evolusi kan seperti itu jadi tinggal perhatikan matrix anda satu bangun teori terhadap karya yang sudah kamu bangun nomor 2 perhatikan wasitnya yaitu analitik nomor 3 setia pada tujuanmu oke aku bisa mengurusan sosmed ini sederhana terima kasih terima kasih terima kasih oke oke terima kasih